Mulai tanggal 6 April hingga 16 April 2024, Pemkap Kepahyang mulai memberikan jatah libur tahunan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkap Kepahyang. Namun sebelum mulai libur, Pemkap mewarning kepada seluruh ASN untuk tidak menambah libur karena telah diberikan seperwaktu selama 10 hari. Pemkap dipastikan akan melakukan sidak ke seluruh OPD untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran seluruh ASN. Wakil Bupati Kepahyang Zurdinata meregaskan, kali ini pihaknya akan berlaku tegas terhadap seluruh ASN terlebih yang kedapatan menambah libur saat sidak hari pertama masuk kerja. Sanksi tersebut sesuai dengan aturan PP no. 94 tentang disiplin ASN serta sanksi TPP. Di tanggal 6 sampai dengan tanggal 16, tentunya harapan kita nanti dengan lama libur ini ya, ASN jangan bolos. Begitu pas tanggalnya masuk, harapan kita masuk. Ada sanksi tersendiri? Tentunya nanti ya mungkin kita infeksi mendadak, cross-check ke OPD masing-masing ya. Tentunya ada, ada sanksinya. Minimalan sebelumnya? Sesuai dengan PP no. 94 ya. Terkhusus kepada seluruh Kepala OPD, Wabup memperingatkan untuk tidak melindungi ASN di bawah naungan OPD masing-masing. Jika ketahuan ada Kepala OPD yang menutup-nutupi ASN yang malas dan nambah libur, maka dipastikan Kepala OPD yang bersangkutan juga akan menerima sanksi keras dari PMK. Niko Relius, RBTP melaporkan.